Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas Penjelasan tentang jawaban anggota tubuh Jangan lupa suka video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Di dalam khabar dijelaskan Ketika Allah yang mahaluhur menghendaki Untuk mencabur ruah seorang hamba mu'min Maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya Untuk mencabur ruah darinya Lalu keluarlah zikir Yang biasa diucapkan ketika hidupnya Dari mulutnya lalu mengatakan Tiada jalan bagimu dari arah ini Telah lama sekali lisan hamba ini digunakan Untuk berzikir kepada Tuhannya Malaikat maut pun kembali kepada Allah yang mahaluhur Lalu mengatakan Wahai Tuhanku Hambamu mengatakan ini dan ini Lalu Allah yang mahaluhur menjawab Cabutlah dari arah lainnya Malaikat maut pun datang dari arah tangan Keluarlah sodakah yang biasa dilakukan ketika hidupnya Lalu mengatakan Tiada jalan bagimu pada tangan ini Sesungguhnya hamba ini menggunakanku untuk banyak bersodakah Mengusap kepala anak yatim Menulis dengan pena Dan menebas leher orang-orang kafir dengan pedang Kemudian malaikat maut datang ke arah kaki Lalu kaki itu mengatakan Tiada jalan bagimu dari arahku Sesungguhnya hamba ini menggunakanku Untuk berjalan menuju salat jamaah Menjenguh orang sakit Majlis ilmu Dan belajar Malaikat maut pun datang ke arah telinga Tiada jalan bagimu dari arahku Sesungguhnya hamba ini menggunakanku Untuk mendengar Al-Quran Adhan dan zikir Malaikat maut pun datang ke arah kedua mata Lalu kedua mata itu mengatakan Tiada jalan bagimu dari arah kami Sesungguhnya hamba ini menggunakan kami Untuk melihat mushaf Atau Al-Quran Wajah ulama Wajah kedua orang tua Dan wajah orang-orang soleh Malaikat maut pun sawan kepada Allah yang mahaluhur Lalu berkata Wahai Tuhanku Sesungguhnya hamba-mu mengatakan ini dan ini Allah yang mahaluhur pun menjawab Wahai malaikat maut Gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu Dan perlihatkan kepada ruh hambaku sehingga ia mengetahuinya Malaikat maut pun keluar lalu menulis nama Allah pada telapak tangannya Ia pun memperlihatkannya kepada ruh hamba tersebut Lalu ruh hamba itu menerimanya Lalu keluarlah ruh hamba itu karena berkah nama Allah Maka hilanglah darinya pahitnya waktu nazak Atau waktu terlepasnya ruh dari tubuh Tidakkah akan hilang pula darinya siksaan yang sangat menyakitnya Ketika tertulis di hati orang-orang mu'min nama Allah yang mahaluhur Sesuai dengan firmannya yang mahaluhur Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam Lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya Atau sama dengan orang yang membantu hatinya Tidakkah akan hilang dari orang-orang mu'min siksa dan kesulitan-kesulitan dari hari kiamat Jika memang hatinya terukir nama Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja akan hilang Dalam khabar lain dijelaskan Ada lima perkara yang merupakan bisa mematikan dan lima perkara lainnya adalah obatnya Yaitu dunia adalah bisa yang mematikan dan zuhud adalah obatnya Harta adalah bisa yang mematikan Dan zakat adalah obatnya Perkataan adalah obat yang mematikan Dan zikir kepada Allah adalah obatnya Seluruh umur adalah bisa mematikan Dan tahan kepada Allah adalah obatnya Dan semua bulan adalah bisa yang mematikan Dan obatnya adalah bulan Ramadhan Dalam khabar lain dijelaskan Ketika seseorang hamba jatuh pada waktu nazah Ataupun nazak Waktu terlepasnya ruh dari tubuh Maka akan menyuruh orang yang menyuruh dari arah Tuhan yang maha pengasih Tinggallah ia sehingga ia bisa istirahat sesaat Ketika ruh telah sampai pada dada Maka orang yang menyuruh itu berkata Tinggallah ia sehingga ia bisa istirahat sesaat Begitu juga ketika ruh telah sampai kepada dua lutut dan pusar Orang yang menyuruh mengatakan hal yang sama Dan ketika ruh telah sampai pada tenggorokan Datanglah seruan Tinggallah ia sehingga anggota tubuh sebagian berpamitan dengan sebagian lainnya Lalu mata satu berpamitan kepada mata lainnya Ia mengatakan Assalamualaikum ilai yawmil kiamah Semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepadamu sampai hari kiamat Begitu pula halnya dengan kedua telinga Kedua tangan Kedua kaki Dan ruh pun ikut berpamitan kepada tubuh Maka kami memohon perlindungan kepada Allah Agar terhindar dari berpamitan iman kepada lisan Dan kami memohon perlindungan kepada Allah Agar terhindar dari berpamitan ma'rifat kepada Allah Dan iman kepada hati Lalu tinggallah kedua tangan tak mampu bergerak Kedua kaki Tanpa mampu bergerak Kedua mata Tanpa mampu melihat Kedua telinga Tanpa mampu mendengar Dan tubuh Tanpa ruh Dan jika saja lisan tertinggal tanpa iman dan hati Tanpa ma'rifat kepada Allah Maka bagaimana keadaan seorang hamba di dalam liang lahan Hamba itu tidak dapat melihat seorang pun Tidak bapak Tidak ibu Tidak anak-anak Tidak saudara-saudara Tidak teman-teman Tidak kuda atau kenderaan Dan tidak hijab Lalu jika ia tidak mengetahui Tuhan yang mahamulia Maka ia merugi dalam kerugian yang besar Imam Abu Hanifah berkata Waktu yang paling banyak merampas iman dari seorang hamba adalah Waktu nadha atau nadha Waktu terlepasnya ruh dari tubuh Semoga Allah menjaga kita Dan kamu semua Dari terampasnya iman Allahuakbar Mudah-mudahan Ini semua bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.